Pemirsa seorang caleg dan lima orang pekerja tersetrum ketika memasang baliho kampanye di Boneh, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi ketika caleg Partai Gerindra bernama Abdul Hamid memasang baliho kampanye dirinya bersama lima orang pekerja. Ketika hendak memasang baliho di depan rumah rangka baliho yang terbuat dari logam menyinggul kabel telanjang di tiang listrik. Dua pekerja yang memegangi baliho seketika terlempar dan kemudian meninggal dunia. Insiden juga mengakibatkan dua orang kritis termasuk si caleg dan salah satu pekerja. Dua pekerja yang meninggal dunia sudah dibagamkan oleh keluarga sementara Abdul Hamid dan seorang pekerja yang kritis kini masih dirawat di rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi mengungkap insiden tersebut adalah burni sebuah kecelakaan kerja. Dua pekerja yang meninggal dunia. Kisah tahan daripada yang... Sehingga daripada ujung ini daripada rangka baliho yang terbuat dari pesi menentu daripada kabel dan... Tiga lancsia ditangkap karena... Untuk dua orang lainnya termasuk sang caleg yang ikut memasang baliho, terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian bermula saat seorang caleg hendak memasang baliho bersama lima orang warga lainnya. Saat dipasang, tanpa sengaja besi penopang baliho menutup kabel musik hingga membuat empat orang terpentau. Dari Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan, Bulatulia Indramaya, INews, Maborkan. Meskipun selatih sebuah parkour, Abdul Hamid menang memasang baliho di jalan porok Bonesinjai. Saat baliho setinggi 7 meter terbuat dari kian musik tersebut dipegang oleh 6 orang, tiba-tiba baliho menyentuh kabel listrik. Akibatnya 4 orang, masing-masing Abdul Hamid, Anwar, Idrus Indra Sono dan Kasma terpelantik dan terjatuh. Kasma dan Idrus Indra Sono meninggal di Mia, sementara dua warga lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit setempat. Berita terpengaruh di maju untuk mengundukkan layanan syarat. Kasim, penopang, tiba-tiba baliho menang diânjai. Kasma itu tidak ada kabal selanjang di mana. Hawa, Idrus Indra Sono sudah menerima dengan iklan kejadian tersebut, karena dimilai merupakan kesilakan dan tidak ada pusul kesengajaan. Kolbatlah dimakamkan di pemakaman Islam tak sejauh dari rumah duka Dari Kabupaten Boneswok di Selatan, Bula Sri Indramaya, iNews melaporkan